Intro Assalamualaikum ayah dan bunda Jumpa lagi dengan kami Klinik Sunat 123 Hari ini saya Dr. Zudi akan coba membawakan informasi tentang salah satu metode sunat yang mungkin ayah dan bunda juga sudah sering dengar Nah, apakah itu? Metodenya adalah metode sunat smart clamp Mungkin kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu metode sunat smart clamp Metode sunat smart clamp adalah metode sunat yang menggunakan teknik penjepitan pada bagian mukosa penis Nah, pada metode ini kita menggunakan alat yang dinamakan smart clamp Nah, mungkin awalnya kita bisa baca dulu secara singkatnya Nah, smart clamp ini sendiri awalnya dikembangkan oleh salah satu ahli bedah dari Jerman pada awal tahun 2001 dan sampai sekarang masih direkomendasikan untuk dipakai atau digunakan dikarenakan tingkat efektifnya dan praktisnya alat ini dan juga tidak kalah adalah safety-nya Nah, mungkin langsung saja kita bahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari metode smart clamp ini sendiri biar bunda ataupun ayah tidak kebingungan memilih untuk metode sunat yang cocok untuk anak Nah, mungkin mulai dari kelebihannya dulu untuk kelebihannya sendiri smart clamp ini yang pertama tentu safety karena pada metode ini kita menggunakan cangkang ataupun helm pada kepala penis sehingga mengurangi komplikasinya yang kedua metode ini minim pendarahan Nah, yang ketiga dalam metode ini kita bisa bilang cukup praktis karena dalam pengerjaannya sendiri rata-rata waktu pengerjanya adalah 2-5 menit Nah, mungkin yang terakhir dan mungkin juga yang membuat anak nyaman adalah metode ini bisa langsung mandi atau kena air sehingga lebih nyaman untuk anak Nah, mungkin ada sedikit kekurangannya adalah pada beberapa orang anak ada yang tidak terlalu senang atau tidak terlalu nyaman pasca dari sunatnya Kenapa? Karena ada alat yang menempel dan dibawa pulang biasanya 3-4 hari Tapi untuk aktivitas semuanya bisa dilakukan sama seperti hari-hari biasanya kecuali yang olahraga berat Paling itu saja mungkin sedikit informasi dari kami Klinik Sunat 123 Semoga membantu ayah dan bunda dalam menentukan metode sunat yang cocok untuk anak Baik, terima kasih Kami undur diri Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!